Warga negara itu begini, konsepnya patuh atau tidak patuh, itu disebabkan oleh dua faktor. Yaitu, kalau kita lihat dari teori hukum, itu dari sisi instrumental perspektif, yaitu menyangkut peraturannya, sansina, dan juga bagaimana ketegasan dari aparat penegak hukum itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi normatif perspektif, itu persoalan kesadaran hukum, atau bagaimana ada rasa enggak, self of belonging, masyarakat terhadap peraturan perundang-undang yang ada itu. Nah, fenomena seperti ini, kenapa kok terus berulang, terjadi? Itu karena salah satunya pemerintah tidak tegas untuk menghukum para pelaku, dan dalam hal ini masyarakat itu punya kesadaran hukum yang rendah. Nah, dua ini hukum, karena tadi tampaknya juga ada islamophobia, kemudian ditambah dengan islamus semakin dipinggirkan. Dan tadi saya katakan, yang benar-benar islam atau mengikuti ajaran islam justru dituduh radikal-radikal, sementara yang merusak agama itu tidak memperoleh ancaman dan juga sanksi yang keras. Nah, ini kan tidak menimbulkan efek jenayah. Jadi apapun kalau kita berhukum itu, efek jenayah itu penting, yaitu dengan sanksi yang jelas, tegas, dari pemerintah, berhadap orang-orang yang memang sengaja untuk melecehkan, apalagi merusak agama baik itu, menyangkut persoalan agama, kemudian yang kedua, Allah, Tuhannya, maupun Nabi dan keluarga-keluarga yang dimuliakan di dalam agama tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuhan kembali lagi di segmen Tanya Profesor, di channel yang radikal, ramah terdidik dan berakal, channelnya Prof. Suteki, dan sudah ada di samping saya Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah. Prof, kita mau lanjut, Prof. nih. terkait satu isu viral juga yang mengembarkan. Jadi, Holy Wings, salah satu kafe yang hype di tengah-tengah anak muda, itu membuat promosi, menggratiskan minuman alkohol bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Ini sontak, kemudian viral, dan juga kalau tidak salah kemarin 6 orang itu sudah diamankan. Cuman, yang ingin saya tanyakan Prof, dari kejadian ini yang terus berulang kemarin, ada rendang babi, kemudian sekarang minuman alkohol pakai nama Nabi. Apa yang menarik Prof dalam pandangan hukum di kasus ini Prof? Ya, kalau saya agak heran itu begini, banyak bahasa itu yang mengatakan minuman dan makanan katanya tidak beragama. Ya, itu sebenarnya gitu, Mas. Itu tidak benar. Tanggapan saya begini, hukum positif di Indonesia itu kan tidak menjangkau persoalan halal dan haram. Karena hukum kita ini kan lebih didasarkan pada kesepakatan yang saya kira itu sekuler. Meskipun kita ini tahu bahwa negara kita itu berdasar atas ketuhanan yang bahasa. Yang sering kita ngomongkan, ini negara kan religious nation state. Itu idealnya kan begitu. Nah, hukum positif kita itu hanya mengenal, boleh, tidak boleh, lalu berizin, tidak berizin. Sekalipun hal yang kita bicarakan ini misalnya menurut agama dan moral itu dilarang, tapi kalau hukum positif tidak menyatakan melarang, semua itu kan dianggap baik-baik saja, Mas. Apakah itu alkohol kemarin yang kita bahas tentang LGBT, ya kan? Lalu soal prostitusi, kemudian perjudian, wah itu saya kira hal-hal yang kadang-kadang itu loh. Katanya religious nation state, tapi begitu kita ngomong ini kok, ini hukum positif nggak mengatur. Berarti ada something wrong dalam hukum positif kita. Karena tidak mendasarkan pada fakta yang ada di lapangan persoalan agama dan juga moralitas itu. Nah, kasus ini juga saya kira dari sisi hukum tampaknya ini sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya tidak demikian kalau kita lihat tuh. Mestinya kita tetap melihatnya itu dari sisi tadi, hukum moral dan agama mestinya. Kalau kita mau lebih ideal, tidak hanya mendasarkan pada perusahaan hukum positif saja. Tetapi dari sisi moral dan agama itu bagaimana? Karena dari sisi moral dan agama ini jelas itu perlu kita persoalkan tersendiri, karena itu sangat sensitif untuk melukai atau mungkin juga ada di situ blasphemy ya. Ajaran agama maupun, nah ajaran agama kan bisa Tuhannya, bisa Rasulnya, bisa Kitabnya. Atau mungkin orang-orang yang memang dimuliakan dalam agama tersebut. Tapi kemudian kalau kita bicara minuman alkohol nih Prof, miras atau minuman alkohol, sebetulnya ada nggak sih pengaturan promosi atau pengaturan marketing terkait dengan miras sama minuman alkohol di Indonesia ini Prof? Ya sebenarnya ada ya, kita punya undang-undang, ada kepresnya ada, peraturan menteri ada, bagaimana peredaran termasuk dalam hal promosi ya alkohol itu. Tapi singkatnya beginilah, ya terkait dengan promosi minuman beralkohol itu, importer terdaftar minuman beralkohol, distributor, kemudian juga sub-distributor, penjual langsung dan pengecer itu intinya begini mas, dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media masak apapun. Nah ini berarti apa? Promosi itu tidak boleh dilakukan di media masak. Nah tetapi ada catatan di sini, jika dipromosikan di tempat hiburan atau tempat makan, nah ini yang diperbolehkan. Cuma kalau itu tadi yang sudah menyinggung ke agak, ada penghinaan unsur pelecehan atau pencemaran nama itu yang saya kira memang harus diperhatikan betul. Tapi prinsipnya itu memang hanya diperbolehkan di tempat hiburan, tempat makan, itu yang bisa dipromosikan. Kalau di tempat media masak terutama misalnya apakah media masak sosial atau cetak, itu mestinya tidak diperbolehkan. Emang nggak boleh ya Prof ya? Misalkan ditayangin di Youtube, di... Oh nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Tidak boleh, ya. Itu hanya di tempat-tempat makan dan juga di tempat hiburan saja, gitu. Oke, oke, oke. Prof, saya membacakan dakwaan pada tersangkap yang kemudian dijerat. Jadi, menurut banyak berita itu, jadi para tersangka kemudian dijerat dengan pasal berlapis. Ya, ini pertama pasal 14 ayat 1, kemudian ayat 2, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46, dan juga pasal 156 atau pasal 156A KUHAB. Kemudian pasal 28 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Adapun, di situ ancaman maksimal itu 10 tahun kurungan penjara. Apa sebetulnya, Prof, yang bisa kita... Semua orang kan belum tahu nih, Prof, ini pasal-pasal ini terkait dengan apa sih, Prof. Ya, kalau kita lihat pasal ini ya, ini anggap pasal 14, 15 itu kan yang dulu juga dijeratkan untuk Habib Rizik Sihab ya, masih ingat ya Mas. Lalu ada siapa lagi itu, Ferdinand itu, Butahayan itu, itu juga 4. Kalau nggak salah itu 14 ya, 14 juga. Terus yang untuk Habib Rizik Sihab itu juga 14 ya. Jadi, ini kan terkait dengan apa istilahnya, menyatakan atau menyebarkan perbuatan yang berisi tentang ini, berita sesat gitu lah ya. Berita sesat atau berita tidak benar, atau hoax gitu ya, yang berpotensi apa? Ya, yang menimbulkan kegaduhan itu. Dan kalau kita lihat ini, yang pasal 28, ayat 2, dan seterusnya, itu memang terkait dengan persoalan pencemaran nama baik yang itu berpotensi untuk menudai agama. Apakah ini persoalan ajaran Rasulnya dan keluarga Nabi? Terutama kalau kita kaitkan di sini, ada pasal 156 dan juga 156 A, Kitab Undang-Undang Hukum Bidana. Nah, mereka ini melakukan tindak bidana yang kita sebut sebagai tindak bidana biasa sebenarnya. Jadi, kalau mereka melakukan tindak bidana ini, tidak perlu aparat penegak hukum itu langsung, maksudnya tidak perlu aparat penegak hukum itu menunggu, menunggu laporan dari masyarakat, jadi bisa langsung bertindak tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat tadi. Apalagi kalau dalam hal ini sudah ada laporan, maka aparat penegak hukum menurut saya harus melakukan tindakan yang cepat untuk mengantisipasi hal-hal yang misalnya saya sebut sebagai main hakim sendiri itu. Terutama kelompok-kelompok yang merasa tersinggung itu dengan kata-kata. Ini kan kita sebut gini, itu harinya Kamis, kalau tidak salah. Kamis itu kan juga hari yang cukup dimuliakan umat Islam. Banyak yang berpuasa hari Kamis. Terus nama Muhammad, itu jelas, itu adalah Rasulullah. Kan itu kan, meskipun tadi mungkin orang yang ngomong, makanan, minuman kok, mau dinamai apapun itu minuman, makanan. Enggak, ini ada masalah yang sensitif. Untuk nama Maria jelas, Maria kan Ibu Nabi Isa kan, kalau di Kristen juga itu sangat dimuliakan. Jadi saya kira mestinya bukan hanya umat Islam itu yang tersinggung, tapi umat lain termasuk yang Nasrani juga tersinggung, karena nama-nama ini kok seolah orang-orang yang boleh menenggak alkohol. Apalagi kan ada itu ditulis sini. Jadi hari Kamis kemudian harus diminum di situ, tidak boleh disimpan, dan tidak boleh take away. Wah itu kan berarti, aduh ya Allah, ini benar-benar sudah kelewatan. Iya, kelewatan. Baik, Prof, sebetulnya kan saya juga agak ngerasa capek sih, Prof. Karena kemarin kita rame rendang babi, sekarang itu promosi miras menggunakan nama Nabi. Sebenarnya kenapa sih bisa terjadi fenomena seperti ini yang terus berurang? Ya, warga negara itu begini, konsepnya patuh atau tidak patuh, itu disebabkan oleh dua faktor ya, Mas. Yaitu, kalau kita lihat dari teori hukum ya, itu dari ada sisi instrumental perspektif, yaitu menyangkut peraturannya, sainsina, dan juga bagaimana ketegasan dari aparat penegak hukum itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi normatif perspektif, itu persoalan kesadaran hukum atau bagaimana ada rasa enggak ya, self of belonging, masyarakat terhadap peraturan perundang-undang yang ada itu. Nah, fenomena seperti ini, kenapa kok terus berulang, terjadi? Itu karena salah satunya, pemerintah tidak tegas untuk menghukum para pelaku, dan dalam hal ini, masyarakat itu punya kesadaran hukum yang rendah. Nah, dua ini, karena tadi, tampaknya juga ada Islamophobia, kemudian ditambah dengan Islam semakin dipinggirkan. Dan tadi saya katakan, yang benar-benar Islam, atau mengikuti ajaran Islam, justru dituduh radical-radikal, sementara yang merusak agama, itu tidak memperoleh ancaman, dan juga sanksi yang keras. Nah, ini kan tidak menimbulkan efek jalan. Jadi, apapun kalau kita berhukum itu, efek jalan itu penting, yaitu dengan sanksi yang jelas, tegas, dari pemerintah, terhadap orang-orang yang memang sengaja untuk melecehkan, apalagi merusak agama baik itu, menyangkut persoalan agama, sorry, ajarannya, kemudian yang kedua, Allah, Tuhannya, maupun Nabi dan keluarga-keluarga yang dimuliakan, di dalam agama tersebut. Oke, jadi memang isu-isu kayak ini tuh, ratkaitnya dengan penegakan hukum ya, Prof. Oh, sangat. Jadi, kalau penegakan hukumnya lemah, itu akan berulang lagi, nanti akan ada lagi itu. Dan ini, Mas, tidak boleh berhenti untuk mengekspos juga gitu. Jadi, misalnya ini terus kemudian, beritanya tidak ada tindak lanjutnya, bagaimana sanksi yang diberikan, itu memang harusnya berkesinambungan, sehingga orang yang mau mengulang perbuatan yang semacam itu, mengurungkan niatnya. Oke, baik, baik, baik. Ya, luar biasa. Oke, Prof. Suteki, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Juga, Puan dan Tuan, terima kasih yang sudah menyimak sampai di poin pertanyaan keempat mengenai terkait dengan Holy Wing yang gratis karena minuman alkohol bagi pemilik Nama Muhammad dan juga Maria. Baik, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki, tonton video-video kami yang lainnya, karena satu yang beda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan beragam. Ya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Dan terima kasih. Ya, terima kasih juga Prof. Suteki, saya Pemendu Dutri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.